oke ini dia terusan yang kemarin yang mau melepas water pump ya sekarang ini kita pasang water pumpnya nah jadi ini yang baru seperti ini untuk kodenya kwn ya nah seperti ini barangnya oke oke langsung aja yang pertama langkahnya disini kita topkan dulu caranya mengetopkan di bagian sini nah di bagian sini ada coa'an ini coa'an ini ketemu dengan ini titik yang ada disini nah jadi dia lurus seperti ini berarti tandanya sudah top ya oke kemudian jangan lupa di bagian sini kalian bersihkan sampai benar-benar bersih jangan ada kerak supaya tidak bocor nantinya ya oke yang pertama kita harus masangnya dulu di bagian sini nah ini kita pasang di bagian sini caranya seperti ini masangnya ya nah ini bagian sini kayak gini plok gini aja ya kita pasang dulu ya saya pasang dulu ya biar cepat ya ya untuk masangnya seperti ini ini kita masukkan dulu di bagian sini kemudian disini kasih gris ini saya kasih gris supaya bisa mudah masangnya dan sebagai seal juga supaya apa namanya airnya tidak rembus oke kemudian seperti ini kemudian langsung kita baut aja ya ya oke ini waterpolamnya sudah terpasang di bagian radiator kemudian langsung aja kita pasang ya nah caranya mudah sebenarnya masangnya ini oh iya sebelumnya ini dikasih gris dulu nah bagian sini supaya lebih mudah memasangnya ya nah seperti ini kemudian seal ini udah oil seal bukan oil seal o-ring oke seperti ini oh gak kelihatan ya maaf maaf oke oke kalau sudah kemudian tinggal kita pasang ya pasangnya seperti ini ini kemarin masuk seperti ini ya masuk kayak gini oh iya ini belum di kancing lupa ya ini belum saya kancing ya lupa ini kancing setelah ya dah ini aja ini saya lupa kemah tadi ya oke langsung aja pasang buat temen-temen rasanya pelan-pelan aja ya mudah ini ini kemarin masuk apa ini nah cuman gini aja ya oh iya cuman gini aja oke oke sudah kita perhatikan bagian sini nah bagian ini kita perhatikan ya terlihat ya sebentar oke kita pasang ya oh iya tadi saya lupa mengetopkan bagian sini saya lupa ngasih tau nah ini juga perlu ditopkan caranya mengetopkan itu seperti ini nah disini kan ada ini segitiga ini nah ini ini ya nah ini ada tanda segitiga seperti ini itu kita luruskan dengan pen ini ya nah jadi lurus pen ini lurus dengan sini ya nah tadi sudah saya topkan jadi saya lupa ngasih tau oke lanjut kita pasang pelan-pelan aja oke oke kita masukkan kalau satu orang memang agak susah tapi pasti bisa oke sedikit tambahan dibukul seperti ini ya sudah masuk oke sudah masuk ya ini sudah rapat nah ini tandanya sudah rapat bagian sini nah kemudian jangan lupa yang ini juga kita masukkan nah seperti ini kemudian tinggal kita baut aja disini ada dua baut untuk bagian sini bagian sini satu bagian sini sama bagian bawahnya ini ini kunci ukuran T8 ya bagian ini ya kepalanya ukuran 8 oke atasnya 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 gak bisa banyak kunci T kita pakai kunci biasa langsung aja dikenceng gak apa-apa bagian sini ini kemudian satunya jangan lupa lagi dikenceng lagi oke mantap katanya lagi oke kemudian baut sepuluhan kepala sepuluh ya disini ada tiga bagian satu ini dua tiga ini ya lubang ini satu dua tiga oke langsung aja kita baut ini panjangnya sama semua jadi gak mungkin tertukar ya oke kita kencengin kencenginnya gantian jangan salah satu kenceng dulu ya kita kenceng tengah dulu set 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 dan yang bawah set 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 dan yang atas yang atas gak bisa pakai UGT jadi pakai ini set 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 oke kita kencengin lagi oke sudah disini jangan lupa ada soket soket ya ini soketnya kita pasang dulu disini satu tek oke kemudian di bagian sini kita masukkan disini ya kita masukkan lubangnya ini oh gini ya ini harusnya kan di luarnya ya ya kan harusnya di luar memang benar tadi harusnya di luar yang ini ya nah ini saya lepas saja ini ya saya lepas sini kemudian ini saya taruh luar kayaknya ini salah tadi ya ya kan dan ini untuk penataan kabel ternyata ini di bagian luar semua ya supaya bisa nganceng di bagian sini kemudian kita baut dulu keempat ini ya ada empat baut di radiator kita baut dulu ukuran sepuluan ya yang ada ringnya oke kita baut dulu yang ada ringnya ngancengin sup 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 oke sudah bautnya kenceng dan jangan lupa di bagian sini ada selang besar ya yang kemarin kita lepas itu jangan lupa dimasukkan ulang atau dimasukkan lagi ke bagian ini ya oke sudah semua jangan lupa ya selang-selangnya seperti ini nah ini dia sudah terpasang 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 nah semua sudah terpasang bagian sini sudah terpasang semua nah ini jangan sampai ada yang ketinggalan ya oke kemudian tinggal kita isi air radiatornya ya oke semuanya sudah terpasang jadi kita tinggal isi aja air radiatornya sampai penuh ya oke kita lihat dulu lihat ya oke mari kita isi oh terlalu banyak nanti dia turun tapi oke kalau sudah seperti ini silahkan dicoba sambil menyala supaya apa supaya airnya itu cepat turunnya nanti kalau dibiarkan lama ya ya kan dia turun kalau turun kita tambahin lagi oke habis dikas-kas pelan ya kita gas-kas pelan terkurang lagi kita isi lagi ya sampai benar-benar penuh sampai dia nggak mau turun lagi baru kita tutup nanti ya masih turun ya gas-kas pelan turun lagi kita isi lagi isi lagi isi lagi pokoknya sampai nggak turun ya oke turun kita isi lagi dan jangan lupa nanti di bagian ini kalian isi penuh ya di tanknya jangan sampai lupa itu oke gas-kas pelan nah ini masih ada gelembung-gelembung kecil nah seperti itu biarkan dulu oke sudah tidak turun ya nah ini sudah stabil seperti itu kemudian langsung aja kita tutup ya oke kita tutup sampai kentok oke oke mantap kemudian tinggal kita cek-cek aja bagian mana yang masih apa namanya merembes semoga saja tidak ada rembesan lagi ya nah oke kalau saya lihat sudah tidak ada rembesan-rembesan lagi oke baru mantap nah jadi seperti itu oke jadi seperti itu ya caranya kurang lebih untuk memasang water pump ini ya nah oke mudah sekali kan oke teman-teman jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar nanti akan saya jawab satu persatu jangan lupa tinggalkan klik like-nya kemudian subscribe-nya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati